Kenakalan pelajar menjadi pekerjaan rumah, TR, bagi Dinas Pendidikan, Disdik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, 2023. Sebab itu, Dinas Pendidikan konsen menangani kenakalan remaja tersebut bekerja sama dengan kepolisian, Jujun mengatakan, konsen antisipasi kenakalan remaja ada pada tingkat SMP, sehingga pihaknya akan lebih intensif melakukan pencegahan, karena kenakalan remaja ini lebih banyak di SMP, maka Subrayon ini yang kami intensifkan untuk patroli sekolah, ucapnya. Yang pertama, tentu saja kenakalan remaja ini menjadi konsen kita. Kita sudah bekerjasama dengan Fores Kabupaten Sukabumi, dan kita juga sebenarnya sudah membentuk tim yang akan kita efektifkan lagi, di mana tim kita itu ada dua, yang pertama tim monitoring, dan yang kedua tim penindakan. Itu ada di sekolah dan isinya bergabung antara polsek, sekolah, dan baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, yang ada di Subrayon masing-masing. Karena kenakalan remaja ini lebih banyak di SMP, maka Subrayon SMP itu yang kami lebih intensifkan untuk mengadakan patroli sekolah. Karena tidak pernah kasus sampai anak SMP ini harus dibatikan atau keluarga keluarga dari sekolah, karena panggilan berduan? Ternyata kasus seperti itu? Sampai saat ini, sampai saya masuk ke disdik, untuk kasus ini belum mendapat laporan, tetapi untuk yang lain-lainnya, seperti yang saya katakan tadi, untuk kenakalan remaja lainnya, perkelahian, bolos, dan lain sebagainya, memang sudah menjadi konsentrasi kami, dan itu sudah ada laporannya. Tetapi untuk yang hamil di luar nikah ataupun di sekolah itu, kami belum mendapatkan laporan sampai saat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!